Intro Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Senang sekali dialog Indonesia bicara Hadir ke hadapan Anda kali ini bersama saya Yoga Pratama Saudara banyak potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan Khususnya untuk membangkitkan sektor perekonomian Indonesia Salah satunya adalah penggunaan produk lokal Indonesia Dan untuk membahas hal tersebut Saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang luar biasa malam hari ini Di sebelah kiri saya yang pertama sudah ada Ibu Gati Wibawaningsih Beliau adalah Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenferin Selamat malam Ibu Gati Selamat malam Mas Yoga Sekarang sudah ada anekanya di belakang ya Ada anekanya sekarang Oke sebelah kiri Ibu Gati sudah hadir Ibu Nina Tursina Anggota Dewan Pertimbangan Api Induh Selamat malam Ibu Nina Selamat malam Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik terima kasih undangannya Dan yang terakhir yang paling ganteng malam hari ini Sudah ada Bapak Berli Marta Wardaya Direktur Indef Selamat malam Pak Berli Selamat malam Terima kasih sudah hadir Oke kita akan langsung saja mungkin saya ke Ibu Gati Terlebih dahulu kita malam ini berbicara masalah Bagaimana penggunaan produk dalam negeri atau produk lokal ini Mampu mendongkrak sektor perekonomian Indonesia Nah kalau dari Kementerian sendiri Melihatnya sebesar apa sih Ibu Impact Yang akan diberikan dari penggunaan produk dalam negeri ini Ya jadi kalau misalnya kalau kita lihat memang Kalau kita semua pakai produk dalam negeri itu pasti ekonomi kita maju Karena gini kita tahun 98 itu kan krisis ekonomi Nah itu bisa enggak terlalu parah karena kan ditopang oleh industri kecil dan menengah Dimana industri kecil dan menengah itu majority adalah produknya pasti untuk konsumsi dalam negeri Hanya yang menengah ke atas aja yang produknya untuk ekspor Nah kalau misalnya enggak ada industri kecil dan menengah Waktu itu mungkin ekonomi kita makin tambah parah Nah jadi kalau misalnya bukan kita-kita yang pakai produk dalam negeri Produk dalam negeri itu siapa yang mau pakai gitu Jadi kan harus kita pakai dulu Makanya pemerintah tuh kemarin bulan September tahun 2018 Terbit yang namanya kepres nomor 24 Tentang tim nasional P3DN Peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN Nah dimana kebetulan Pak Menteri disitu beliau menjadi ketua harian Ketua pelaksana harian Nah jadi kami dari Kementerian Perindustrian Sebagai produsen Membina produsen produk industri Ya harus memonitor terus bagaimana penggunaan produk dalam negeri Nah ini harus kita dorong terus Gitu loh Paling gampang adalah Melalui pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Dilingkungan pemerintah Nah itu lebih mudah gitu Menghimbau mereka untuk menggunakan produk dalam negeri Karena ini banyak sekali Alat kesehatan aja itu produk dalam negeri udah bagus Bahkan bisa ekspor Kalau yang namanya alat kesehatan bisa ekspor ke Jepang Tempat tidur rumah sakit itu kita bisa ekspor ke Jepang Jepang kan standarnya tinggi Nah berarti kan kemampuan daripada industri dalam negeri itu sebenarnya mumpuni Untuk memproduksi produk yang kualitas Internasional Nah ini harus kita dorong Kemudian selain itu adalah Bagaimana caranya supaya pemerintah ini mudah Untuk melakukan pengadaan produk dalam negeri Caranya adalah mendorong yang namanya industri-industri itu Untuk memasarkan atau memasukkan produknya itu ke dalam list daripada E-prog Nah jadi LSP itu Nah itu nanti di LSP maksud saya Jadi masuk ke ikat talok Jadi gak usah lagi lelang-lelang Tapi langsung pakai ikat talok Nah itu supaya apa? Supaya mudah Memudahkan Nah di lain pihak Kami dari pembina industri harus mempersiapkan juga Industrinya supaya memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam negeri Maupun internasional Jadi dari hulu sampai hilirnya memang harus disiapkan? Dari hulu sampai hilirnya harus disiapkan Oke Mas Berli sekarang Jika kita tadi Ibu Gaci sudah mengeluarkan memang Ada beberapa hal yang menjadi konsen pemerintah terkait bagaimana meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sendiri Nah kalau dari sudut pandang indah sendiri apakah penggunaan produk lokal atau dalam negeri oleh masyarakat kita saat ini sudah optimal atau belum sih Mas Berli? Ya jadi kan ada dua strategi besar di ekonomi kan Jadi satu substitusi impor yang kedua promosi ekspor Ini bukan harus pilih salah satu Tapi biasanya memang dua-duanya di genjot Jadi kalau kita lihat data di BPS itu 9,8% itu sekitar Impor kita masih impor yang sifatnya konsumsi Nah ini ya apalagi kalau yang sifatnya luxury Sepatu, tas, jewelry itu perlu didorong supaya disubstitusi dengan produk dalam negeri Ya kan ya sepatu jewelry kita juga tidak kalah Apalagi itu ya menghabiskan divisa kita pada saat ya lupiah juga sedang masih rentan Nah ini yang perlu didorong ya Sehingga yang sudah bagus kualitasnya makin didorong Dan juga promosinya sehingga kemudian bukan hanya di pemerintah Tapi juga di swasta dan masyarakat juga jadi produk yang kuat ya Dan kemudian karena sudah punya market share besar Jadi punya economic off scale sehingga bisa efisien dan berkualitas Sehingga bisa juga tembus ke ekspor minimal ke negara-negara terangga Karena kan kita sudah masyarakat ekonomi ASEAN kan Kita bisa ekspor dengan zero-zero tarif ke negara-negara ASEAN Nah itu ya sinerginya khususnya di peran pemerintah mendorong Sehingga lolos threshold tersebut Bukan lagi ah ini karena murah nih udah dekat gampang belinya Tapi juga makin-makin bagus Ya jadi pilihan masyarakat menengah atas Dan juga tembus ke ya Singapura, Malaysia, Thailand gitu Jadi based on quality juga ya Bukan karena murah juga ya Ya ada tahapan-tahapan ya Memang kas awal pasti mulah dulu kan Mulah pelan-pelan baru ya bagus kualitasnya baru bisa ekspor Oke Bu Nina sebagai perwakilan dari pengusaha Indonesia dari Api Hindu Tadi juga sudah disampaikan dipeparkan oleh Pak Berli Bahwa kita juga berpeluang untuk meningkatkan kualitas ekspor kita saat ini Nah kalau dari rekan-rekan Api Hindu sendiri melihat kita sedikit flashback ke 2018 Potensi ekspornya sudah bisa dimaksimalkan belum sih Bu? Sebenarnya kalau kita bicara produk lokal dalam negeri itu sebetulnya belum maksimal Karena masih banyak sekali sektor-sektor yang belum dimaksimalkan ya Seperti produk-produk apalagi kita bicara industri kecil ya Masih banyak sekali apalagi sekarang kita juga sedang gencar bagaimana mempromosikan produk-produk dalam negeri Tapi seharusnya kita-kita memang menjadi contoh ya Kita harus menjadi contoh bagaimana kita juga promosi kita menggunakan produk dalam negeri dan lain sebagainya Tapi memang bagaimana kita bisa memaksimalkan itu Masih banyak hal-hal yang harus dibenain, yang harus dibantu, harus didukung dan lain sebagainya Terutama misalnya kayak sektor industri fashion tadi sudah disampaikan Industri fashion sebetulnya peluangnya luar biasa Karena untuk di dalam negeri aja, pasarnya masih belum bisa diambil semua oleh produk dalam negeri Karena apa? Kenapa itu? Nah itu dia pertanyaan bagus sekali ya Kenapa belum bisa menjangkau seluruhnya? Karena yang pertama masalah harga Jadi harga kita memang belum bisa bersaing dengan harga dari negara-negara lain Apalagi kita bisa dari China, dari Vietnam sekarang, dari ASEAN sudah banyak masuk ke Indonesia Terutama untuk pasar yang menengah ke bawah Jadi mereka sudah tahu bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia Nah ini yang harus diambil, maksimalkan oleh para pengusaha di Indonesia Untuk memproduksi yang lebih maksimal lagi sesuai dengan jangkauan daya beli masyarakat Indonesia Ini yang masih banyak hambatan, terutama untuk industri kecil hambatannya masalah kurang modal Bunga banknya masih terlalu tinggi Dan juga dia masalah bahan baku Bahan baku kalau industri kecil kan terbatas Jadi kadang-kadang industri besar, fabrik-fabrikan itu tidak bisa memberikan dalam jumlah yang sedikit Belinya harus banyak Dan ini memang harus ada kerjasama, sinergi dari seluruh institusi yang terkait bersama-sama Bagaimana mendorong dunia usaha untuk bisa memproduksi produk-produk dalam negeri dengan harga yang terjangkau Tapi yang level atas juga kita jangan lupakan Kita industri kecil juga banyak sudah ekspor, eklusif Apalagi kita bangga mudah-mudahan tahun depan Indonesia menjadi pusat mode dunia Khusus busana muslim Jadi itu suatu yang momentum yang luar biasa Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan itu? Karena dari kualitas Dari juga pasarnya sebetulnya inginnya seperti apa Harus kita bisa membaca pasar Apalagi kalau kita ekspor Ekspor sebetulnya untuk industri kecil, UKM sudah banyak yang ekspor Tapi itu masih terlalu sedikit Ya karena beberapa kendala yang tadi Iya, nanti kita akan melanjutkan ibu dan bapak Kita harus beri terlebih dahulu Dan Pak Bisa Dialog Indonesia Bicara akan kembali usai jeda pariwara berikut ini Spirit Januari 24 klub yang tergabung dalam Inggris futboli Berlaga dalam ajang sepak bola bergensi di Inggris Saksikan syaran langsung pertandingan Leeds United melawan Derby County Pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Dan Wigan Athletic melawan Aston Villa Pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Sabtu 12 Januari 2019 di TVRI Nasional dan Sport Hadi TVRI Kami kembali Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara Kami akan melanjutkan obrolan kami malam hari ini Masih terkait peningkatan penggunaan produk lokal atau dalam negeri Saya ke Bugati, tadi sudah kita simak pemaparan dari Bu Nina Ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengusaha khususnya IKM Mulai dari permodalan hingga bahan baku Kalau saya tidak salah tadi, kemudian apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menanggapi hal tersebut Bu? Jadi seperti yang disampaikan Bu Nina tadi kan bahwa IKM itu tidak bisa beli dalam partai kecil Industri besar itu selalu memberikannya dalam partai besar Nah, jadi kami itu mendesain apa yang namanya material center Jadi sudah ada peminat dari pihak swasta untuk menjalankan material center ini Kebetulan kami ada gedung di Semarang, ini sebagai pilot project Jadi kami ada gedung di Semarang, gedungnya kami sediakan Tapi pihak swasta itu nanti akan menjalankan material center ini Jadi harga sih kemungkinan agak susah ya Minta diskon banyak kepada industri besar untuk supply barang-barang ke material center ini Harga bisa sama, tapi kami ngambilnya itu adalah Pemesanannya cepat ke material center tersebut Karena kami sistemnya nanti digitalisasi Kemudian pengirimannya juga cepat Karena kami nanti kerjasama, ada dua yang kemungkinan kami kerjasama PT. POS, karena sama-sama pemerintah dan juga JNE Jadi kerjasama kami buka secara terbuka saja siapa yang lebih cepat Nah, sehingga si IKM itu merasa bahwa lebih baik ambil barang dari material center ini Karena lebih mudah, lebih cepat dapat sampainya ke tempat Karena kan nanti kami kerjasama juga sama marketplace Supaya nanti sistem pembayarannya juga lebih mudah Nah, jadi kami itu utamanya untuk material center yang pilot project ini adalah untuk bahan baku fashion Jadi batik-batik di sekitar Jawa Tengah itu nanti bisa ambil bahan bakunya di situ Yang kedua adalah kami akan bikin material center untuk industri logam di Jawa Barat Gitu, karena industri logam juga Belum terlaksana tapi itu ya di Jawa Barat? Belum, belum, belum Rencana sih tahun ini mau launching bulan Maret ya rencananya Nah, jadi nanti IKM itu beli bahan baku logam itu dari situ Nah, sekarang kalau misalnya bahan baku yang logam, Krakato Steel kan produksi Nah, jadi kami akan menghimbau Krakato Steel untuk memberikan material center-nya ke situ Men-supply material center bahan baku mereka yang baja itu Karena gini, kalau IKM datang sendiri ke Krakato Steel misalnya Krakato Steel? Kan pantai harus besar Dan Krakato Steel kan puyeng kan Ini sedikit-sedikit, cucit-cucit kan puyeng Jadi nanti dilakukan oleh material center Kami akan kerjasama dengan Krakato Steel Nah, untuk yang permodalan Sudah banyak sebenarnya yang pemerintah lakukan Ada KUR, ada LPDB, ada PNM Kemudian ada lagi kan kredit untuk industri kecil dan mikro kecil Nah, ini kan sudah banyak sebenarnya Cuman memang yang namanya pengusaha kan maunya untung besar nih Mau yang industri kecil Yang namanya usaha kan butuh untung Nah, jadi kalau bisa yang namanya minjem duit tuh bunganya tuh gak ada gitu Kan gak mungkin gitu loh Walaupun bukan bunganya gak ada Maksudnya jaminan Jaminannya, maksudnya gak usah pakai jaminan gitu Jaminan bisa Tapi bunganya yang masih terlalu tinggi kalau 9% Tapi kan untuk KUR udah rendah Udah turun ke 7% Nah, ini kita akan dorong lagi menjadi 3% Nah, ini yang lagi dihitung Karena 3% itu luar biasa kalau bisa Karena pemerintah Jawa Timur sendiri Bisa lewat pinjaman dari pemerintah daerahnya Cuman masalahnya bunganya rendah pasti plafonnya kecil Nah, itu Perlu modalnya lebih dari 1 miliar loh Bu Itu kan untuk Satu persatu nih harus selesaikan ya berarti Iya, memang Jadi memang yang namanya Apindo nih memang harus diajak ngobrol juga gitu loh Walaupun Apindo nih sebenarnya banyak yang ngurusnya industri menengah besar ya Tapi kita Alhamdulillah karena Bu Nina ternyata udah mikirin yang industri kecilnya Oh, dari dulu Jadi terima kasih Terima kasih Jadi ya memang permodalan untuk apa namanya teman-teman industri kecil menengah ini memang harus menjadi prioritas ya Terima kasih Karena gini Apa namanya Biasanya tuh ya kalau kita ngobrol sama teman-teman Mereka tuh agak ini agak malu kalau gak ngembalikan gitu loh Jadi memang kalau jumlahnya kecil-kecil memang banyak Emang renyek sih urusannya gitu loh Lebih baik kan minyemin ke Bu Nina cebret, gede kan Daripada dibagi-bagi patung perintil gitu loh Tapi sekarang sudah ada yang ngurus yang perintilan itu ada loh Bu Ya Sudah ada yang ngurus ya Ya, haruslah kalau misalnya kayak gitu Mas Berli, tadi ternyata memang IKA